Seorang karyawati menjadi korban pelecehan seorang pria eksibisionis di toko roti di Durensawi, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV hingga membuat korban ketakutan dan trauma. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria masuk ke salah satu toko roti di Jalan Nusa Indah, Malakajaya, Durensawi, Jakarta Timur. Awalnya tidak ada yang mencurigakan, namun pria yang memesan minuman itu tiba-tiba beraksi eksibisionis alias sengaja memamerkan alat vitalnya ke karyawati toko roti yang melayaninya. Puas dengan aksinya, pria ini lalu membayar pesanannya dan meninggalkan toko. Korban yang membersihkan lantai mendapatkan cairan di tempat pria tadi berdiri. Dan akibat kejadian yang dialaminya, korban mengaku trauma dan takut. Pada saat dia sedang melakukan itu, bayarnya langsung ke belakang atau bagaimana? Oh, lagi melayani pesanannya. Setelah itu kemana, mbak? Masukkan ke belakang, langsung pembayaran. Tapi orangnya pas saya balik ke kasif, saya masukkan ke maluannya. Masukkan saya pembayaran, orangnya pergi. Tapi pas saya ke depannya, sudah ada ikuannya. Sudah berceceran. Kemalian kita tidak ada curiga. Tapi lama-kelamaan, dia mulai ada gerak-gerik yang mencerigakan lah. Yaitu dengan cara mainin latramidia gitu. Kok lama-lama dibiarkan, malah makin mungkin menjadi. Sampai akhirnya ya kejadian itulah. Ya, kejadian senang-senang. Ya, menurut kami sih, karyawan-karyawan ngerasa dilecehkan aja. Takutnya jadi trauma dia. Plecehan seksual seperti ekshibisionis ini sangat meresahkan. Jangan ragu untuk melaporkan ke polisi jika melihat tindak pelecehan seksual, terlebih yang dilakukan di tempat umum.